Dan akhirnya berujung pada ayah saudara sendiri yang sekarang berada di sini. Kepada saksi Dindo ya. Terkait dengan saudara tahu tadi untuk yang umroh. Diajak atau dipaksa tadi bilang? Diajak. Diajak. Ya sebenarnya bukan dipaksa yang melihat, tapi lebih dibujuk. Dibujuk-bujuk? Dibujuk-bujuk untuk. Dibujuk-bujuk begitu? Itu saudara tanya enggak? Itu biaya dari mana? Tidak, Yang Mulia. Tidak? Tidak. Dan sekarang setelah saudara umroh itu tahu tidak itu biaya dari mana? Ya setelah mengikuti persidangan tahu. Jangan mengikuti persidangan. Saudara keluar duit tidak pada saat umroh? Kenapa? Keluar uang tidak? Tidak, Yang Mulia. Nah kalau keluar uang duitnya dari mana? Dari Kementan. Nah saudara tahu tidak? Kalau hal seperti itu, apakah saudara sebagai anak dari Pak Menteri itu punya hak? Untuk ikut sana, ikut pepergian untuk umroh itu saudara tahu enggak? Saudara kan juga pejabat juga ya di dinas ya? Betul ya. Semestinya tahu tidak kalau yang hal-hal seperti itu sebenarnya boleh atau tidak? Iya. Kenapa saudara juga tetap lakukan itu? Fasilitas-fasilitas itu saudara tadi pertama-tama ditawarkan. Kemudian lama-lama menikmatinya. Dan itu sudah beberapa kali. Dan akhirnya berujung pada ayah saudara sendiri yang sekarang berada di sini. Karena hal-hal yang saudara juga nikmati seperti itu. Apakah saudara tahu berapa banyak yang dari dana-dana Kementan yang juga ikut saudara nikmati? Tidak. Tidak tahu? Tidak tahu. Pak Caksa itu yang tahu ya. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.